Jalan Lintas Timur Sumatera Penggelar Operasi Patuh 2023, tepatnya di Simpang Jalan Padang Lamo. Diduga pengendara ini tidak berani melintas karena takut diperiksa oleh pihak kepolisian. Selain memarkirkan kendaraan di pinggir jalan, ada juga pengendara roda 2 yang mengakali petugas dengan cara menurunkan penumpangnya dan meminta berjalan melewati lokasi operasi patuh karena tidak memakai heleb. Setelah itu pengendara roda 2 menjemput penumpangnya kembali. Namun ada juga yang menunggu pol lantas selesai menggelar operasi baru berani melintas. KBO Satlantas Polres Tebo Ibda Zahari mengatakan, selesai pagi ada enam pelanggar yang terjaring dengan rincian dua pengendara roda 2 dan empat truk yang melebihi kapasitas. Jika ditotalkan dengan hari pertama, ada 23 pelanggar terjaring dan langsung dilakukan penindakan surat tilang. Mungkin pelanggar umumnya melanggar apa, Bang? Kalau mobil, terkadang melakukan motor juga menggunakan helm dan nafot drop. Nafot drop. Total dari hari pertama sampai hari kedua nih, Bang? Itu kemarin jamnya 17, hari ini 6, berarti 23 semuanya. 23 ya?